Pemerintah daerah kota Sorong mulai saat ini membatasi masuknya warga negara asing di kota Sorong. Hal ini sebagai upaya meminimalisir penyebaran virus corona. Hari ini pemerintah umumkan larangan masuknya warga negara asing di kota Sorong selama beberapa bulan ke depan. Kebijakan larangan wali kota Sorong Lamberjit Mau ini akan disampaikan lewat surat resmi langsung kepada semua maskapai yang masuk ke kota Sorong. Selain itu pemerintah menghimbau agar seluruh pejabat dan bahkan ASN di lingkup pemerintah kota Sorong untuk tidak berpergian ke luar kota. Dan masyarakat untuk sementara waktu tidak mengunjungi tempat umum mengantisipasi penyebaran virus corona. Jadi mudah-mudahan surat dan saya terdatangan cepat dikeluarkan dengan harapan pimpinan maskapai penerbangan yang ada di daerah-daerah lain membatasi warga negara asing yang berkunjung ke kota Sorong. Persoalan selanjutnya dan umum selanjutnya kita akan disesuaikan secara mesonah. Barangkali itu dari saya atas perhatian semuanya hadir. Untuk sarana pendidikan, pemerintah juga meliburkan semua sekolah baik swasta maupun negeri selama dua minggu terhitung pada Senin 16 Maret 2020. Sementara pihak kepolisian sendiri saat ini sudah siap untuk memantau penyebaran virus corona salah satunya dengan mengantisipasi penyebaran informasi tidak benar di kalangan masyarakat dan antisipasi penimbunan masker dan akan berkoordinasi melalui saat gas untuk sidak bersama. Polorabat Layeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat